Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, kita berada di hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Yang dimana seperti biasa, saya akan membacakan ramalan Zodiacari ini Dengan urutan masih sama, diawali dari Zodiac Apricone Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan di hadapan teman-teman, sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali pembacaan Zodiacari ini Hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn terlebih dahulu Oke, untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Nine of Cups dan kemudian di kartu yang sebaliknya Ada kartu Two of Swords Yang artinya di sini kalau bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Mungkin kamu akan ribet di dalam beberapa hal untuk hari Kamis ini Tetapi kalau bisa saya sampaikan di sini kamu harus bisa membuat skala prioritas Apa saja yang akan kamu selesaikan untuk hari Kamis ini Dan tentu saja di sini saya sampaikan kepada teman-teman Capricorn Usahakan jangan terlalu meribetkan diri kamu kepada sesuatu yang memang seharusnya Tidak perlu untuk dipermasalahkan Dan kemudian di sisi yang lain dalam segi hubungan asmara saya sampaikan Di sini memang ada beberapa permasalahan dengan pasangan Salah satunya adalah ada beberapa yang memang harus kamu hindari Salah satunya adalah ketika kamu terlalu Terlalu membiarkan pasangan kamu seenaknya sendiri terhadap diri kamu Maka kamu akan diperlakukan semena-mena oleh pasangan kamu Sehingga di sini kamu juga harus memiliki ketegasan terutama terhadap hubungan asmara kamu Dan perihal soal keuangan Di sini saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini memang posisi uang kamu sudah hampir istirahat Atau sudah hampir memasuki fase-fase res di dalam urusan keuangan kamu Karena tentu saja banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi di sini kamu juga tidak usah terlalu khawatir secara berlebihan Karena apa? Karena terkadang kekhawatiran kamu yang terlalu berlebihan di dalam segi keuangan Ini justru malah terkadang menjadi suatu tekanan tersendiri Nah, ini tidak boleh terjadi Karena apa? Di sini sebenarnya tekanan itu sebenarnya tidak ada Tetapi hanya diri kamu sendiri yang justru malah memberikan tekanan terhadap diri kamu Dan ini harus kamu hindari, terutama dalam segi keuangan Dan untuk poin yang terakhir Dalam segi usaha Ataupun dalam segi pekerjaan Di sini kamu tidak usah terlalu berpikir secara berlebihan Nikmati saja fase-fase akhir menjelang bulan Ramadan ini berakhir Nikmati keindahannya Nikmati kesejukannya Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan ini kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan tentu saja berpikir tentang beban pekerjaan itu boleh-boleh saja Tetapi jangan sampai itu mengganggu kualitas ibadah kamu di fase-fase terakhir Di bulan Ramadan tahun 2021 ini Dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn di hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 Dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Ada kartu Six of Swords Nah di sini artinya apa? Untuk teman-teman Aquarius Satu hal di sini kamu harus berani tegas terhadap diri kamu sendiri Dan di sini memang kamu harus memperlakukan diri kamu dengan keras Memperlakukan diri kamu dengan setegas-tegas mungkin Karena apa? Poin yang pertama Secara keuangan ketika kamu terlalu lembek Maka pengeluaran-pengeluaran itu cenderung tidak bisa kamu kendalikan Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman Aquarius Di sini teman-teman Aquarius harus betul-betul bisa tegas Terutama terhadap segi keuangan Karena apa? Karena di sini kenapa keuang kamu itu cenderung tidak terkumpul? Ya karena kamu tidak bisa tegas terutama terhadap diri kamu sendiri Dalam urusan keuangan Apalagi di bulan-bulan Mei ini banyak sekali pengeluaran yang harus kamu keluarkan Maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman Aquarius Ketegasan secara segi finansial harus betul-betul kamu lakukan pada hari Kamis ini Dan kemudian segi yang kedua Secara usaha ataupun secara pekerjaan disini saya sampaikan Apapun yang terjadi hadapi dengan semangat Meskipun terkadang ada beberapa hal-hal yang mungkin memberatkan kamu Ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa saya katakan Menjadikan kamu sedikit emosional dan segala macam Tidak masalah Tetapi apapun itu segala bentuk kewajiban dan tanggung jawab dalam usaha Ataupun dalam pekerjaan usahakan hadapi dan selesaikan dengan sebaik-baiknya Dan kemudian untuk poin yang paling terpenting adalah Dari segi hubungan asmara Tentu saja disini jangan sampai kamu melakukan sebuah tindakan atau perbuatan Yang cenderung merugikan diri kamu sendiri dan merugikan pasangan kamu Karena apa? Karena posisinya adalah ketika kamu terlalu egois Bahkan menuruti ego kamu yang terlalu tinggi Terkadang ini justru malah akan merugikan bagi diri kamu sendiri Dan juga bisa merugikan terhadap diri pasangan kamu Sehingga kalau kamu tidak ingin dirugikan Maka kamu harus bisa untuk kontrol emosi kamu Dan juga mengendalikan ego kamu supaya bisa dikendalikan Dan kurang lebih seperti ini Pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 Dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Aquarius Saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Disini ada kartu 8 of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Ada kartu The Time Prince Ada kabar gembira Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Kenapa saya sampaikan seperti ini Karena disini ada pelangi sesudah hujan Yang artinya ada kebahagiaan setelah menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang ada Dan tentu saja disini Di awal-awal bulan Mei tahun 2021 Teman-teman Peace Chest sangat-sangat berusaha Dan juga sangat-sangat berupaya Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada Dengan secepat mungkin Karena apa? Teman-teman Peace Chest tidak ingin Di fase-fase terakhir di bulan Ramadan tahun 2021 ini Terjebak dalam sebuah situasi yang dimana Ada permasalahan yang mengganggu Kualitas dan kesejukan di bulan Ramadan tahun 2021 ini Sehingga di hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 Teman-teman Peace Chest bisa saya simpulkan Disini berusaha untuk mengupayakan Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Apapun permasalahan yang dihadapi Di hari Kamis ini sepertinya akan berusaha keras Untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan tersebut Dari segi pekerjaan disini semua sudah clear Semua sudah terselesaikan dengan baik Dan kamu bisa menikmati fase-fase terakhir di bulan Ramadan tahun 2021 ini Tetapi untuk segi usaha Buat teman-teman yang memiliki usaha Disini memang harus kamu gerakkan kembali Karena apa? Disini sebelum Hamin 5 Itu usaha kamu masih terus kamu jalankan Maka dari itu kamu juga harus bersemangat Di dalam menjalankan usaha kamu Karena apa? Posisi keuangan kamu Sampai dengan hari Kamis ini Masih berada dalam situasi yang cukup baik Masih dalam situasi yang cukup lancar Sehingga untuk teman-teman Pisces Saya sarankan disini Kamu harus pandai-pandai Di dalam mengelola keuangan kamu Mumpung posisi keuangan kamu Sampai dengan hari Kamis ini Masih berada dalam keadaan yang cukup baik Dan untuk poin yang terakhir Secara hubungan asmara Saya sampaikan Ada beberapa kesalahpahaman kecil Yang memang terjadi pada hari ini Tetapi disini lebih baik kamu mengalah saja Daripada kamu sibuk memberikan penjelasan Yang terkadang pasangan kamu ini Tidak mempan dengan kalimat-kalimat Yang bernada penjelasan Yang kamu lakukan Jadi mengalah Bukan berarti kamu kalah dalam segala hal Tetapi kamu mengalah Karena kamu merasa kamu lebih waras Dan kamu lebih tangguh Di dalam mempertahankan hubungan asmara kamu Jadi mengalah bukan berarti kamu menyerah Tetapi mengalah untuk menjaga hubungan asmara kamu Supaya tidak terjebak di dalam kerumitan Sebuah masalah Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Beast Chess Di hari Kamis tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Beast Chess Saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di sini ada kartu Queen of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu Four of Cups Oke Mungkin di sini ada satu hal Yang mungkin agak sedikit melelahkan Buat kamu Terutama dalam segi hubungan asmara Karena apa? Karena kamu harus menghadapi Sifat dari pasangan kamu Yang cenderung membosankan Dan di sini memang Kamu harus mengerti Dan harus lebih Memahami pasangan kamu lebih lagi Terutama di dalam Menciptakan sebuah situasi yang harmonis Di dalam urusan asmara kamu Karena apa? Situasinya saat ini tidak begitu baik Memang di dalam urusan asmara kamu Karena pasangan kamu sulit dimengerti Pasangan kamu sulit dipahami Dan tentu saja Kamu sedang berusaha Untuk mencari tahu penyebab yang terjadi Di dalam urusan asmara kamu Dan tentu saja Dalam satu hal Di dalam urusan asmara Ketika posisinya seperti ini Usahakan kamu jangan mudah Untuk terpancing emosi Karena apa? Memang pola dari pasangan kamu Berusaha untuk menciptakan permasalahan Yang tujuannya adalah Untuk memancing emosi kamu Maka dari itu Kamu juga harus bisa memperhatikan Pola Ngambeknya pasangan kamu ini Diakibatkan oleh apa Nah di sini kamu juga harus paham Terhadap detail-detail Seperti itu Dalam urusan asmara kamu Itu poin yang pertama Kemudian poin yang kedua Secara posisi keuangan Di situ ada kartu Queen of Pentacles Yang artinya di sini Mungkin bisa kita representasikan Posisi keuangan kamu Di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 ini Tidak terlalu ada Permasalahan yang cukup serius Yang artinya di sini Walaupun ada pengeluaran Tetapi itu semua sudah sesuai Dengan apa yang kamu perakirakan Dalam segi finansial kamu Tetapi kamu juga harus Tetap berhati-hati Terutama terhadap Posisi-posisi keuangan Yang terkadang Mengakibatkan beberapa Hal yang kamu sesali Kenapa? Terkadang ketika kamu sudah Mengeluarkan uang Selalu ada penyesalan Di belakang hari Dan tentu saja Ini tidak boleh terjadi Dalam segi finansial kamu Dan berbicara soal usaha Ataupun soal pekerjaan Di hari Kamis ini Masih berjalan dengan cukup baik Alirannya masih cukup lancar Tidak ada beberapa hambatan Meskipun ada beberapa tanggung jawab Dan kewajiban Yang memang itu harus Segera diselesaikan Dan overall Memang masalah utama Terletak dari pasangan kamu Yang ngambek Tidak jelas Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasan untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Aries Saya bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini ada kartu The Carriot Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu The Emperor Nah poin yang paling terpenting Saat ini adalah Dimana kamu bisa memahami Posisi kamu itu Dimana Posisi kamu seperti apa Itu harus betul-betul Kamu pahami Karena apa Karena di sini Kalau kamu tidak bisa memahami Posisi kamu Maka di sini Kamu harus bersiap-siap Menghadapi sebuah situasi Yang tidak kamu kehendaki Meskipun bisa Saya sampaikan di sini Posisi keuangan kamu Cukup lancar Posisi keuangan kamu Cukup baik Tetapi kamu juga Harus sadar diri Bahwa ada banyak pengeluaran Yang harus kamu lakukan Maka dari itu Kamu juga harus cerdas Dan juga harus pandai Di dalam mengatur Posisi keuangan kamu Itu poin yang pertama Kemudian poin yang kedua Ketika kamu memiliki Pasangan yang mungkin Mudah tersinggung Mudah baper Sensitif Dan sebagainya Bok ya jangan dipancing Karena apa Seharusnya kamu itu bisa Menciptakan suasana Yang kondusif Di dalam urusan Asmara kamu Tetapi di sini Sayangnya adalah Memang sudah nasib Kamu memiliki pasangan Yang cenderung sensitif Dan agak baperan Terhadap beberapa aspek Di dalam asmara kamu Maka dari itu Kamu juga harus berusaha Dan juga harus tetap berupaya Untuk menciptakan Kondusivitas Di dalam urusan Asmara kamu Dan kemudian Secara pekerjaan Ataupun secara usaha Di sini saya sampaikan Mungkin kamu berada Dalam posisi puncak Ketika kamu memiliki usaha Apalagi kamu Sebagai seorang Entrepreneur Di sini saya sampaikan Usaha kamu bisa Berjalan dengan Sangat mulus Terutama di bulan Ramadan ini Tetapi kamu juga harus Mewaspadai bahwa Usaha yang mulus Tidak selamanya Mengalami situasi Yang positif Pasti ada kalanya Mengalami beberapa Situasi yang negatif Di dalam urusan Usaha kamu Sehingga Kamu juga harus Mewaspadai Terhadap hal-hal Yang seperti itu Dan kemudian Dari sisi pekerjaan Saya sampaikan Mungkin ada beberapa Kesalahan Dari teman-teman kerja kamu Yang mungkin Impactnya Atau dampaknya Terasa sampai Kepada diri kamu Dan ini memang Tidak bisa kamu Pungkiri Karena apa Salah satu Yang satu salah Maka semuanya juga Pasti terkena Dari imbas Kesalahan Satu orang tersebut Maka dari itu Di sini kamu saat ini Sedang bersusah Payah Untuk memperjuangkan Dan memperbaiki Dari sisi Pekerjaan kamu Tetapi apapun yang terjadi Kamu tidak boleh Menyerah Terhadap Pekerjaan kamu Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada Kartu Two of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu Four of Pentacles Oke Di sini artinya apa Untuk teman-teman Gemini Poin yang pertama Ada kartu Two of Cup Yang artinya Di sini kamu Juga harus bersyukur Terutama Buat kamu Yang memiliki pasangan Dan yang sudah Berumah tangga Terlebih lagi Karena apa Di pertengahan Bulan Mei nanti Pasti ada beberapa Problematika Yang kaitannya Dengan keuangan Tetapi di sini Kamu juga Jangan terlalu khawatir Soal masalah Keuangan kamu Memang di sini Menjelang lebaran Banyak pengeluaran Itu adalah sesuatu Yang harus dimaklumi Karena apa Tentu saja Di sini ada Beberapa pengeluaran Yang mungkin Bisa dikatakan Ada peningkatan Yang lebih banyak Dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya Apalagi di bulan Romandun ini Kan setahun sekali Jadi tidak masalah Ketika ada banyak Pengeluaran Setahun sekali Di dalam kehidupan Kamu Tetapi di sini Kamu juga harus Segera mempersiapkan Diri Ketika ada banyak Pengeluaran yang terjadi Maka kamu harus Segera untuk Memulihkan Posisi dari Keuangan kamu Jadi kamu harus Sadar diri Bahwa di hari Kamis tanggal 6 Mei Tahun 2021 Ini Banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran Yang harus kamu keluarkan Maka dari itu Kamu juga harus Sadar diri Bahwa kamu juga Harus dengan Secepat mungkin Untuk memulihkan Keadaan dari Posisi Finansial kamu Dan tentu saja Ketika kamu sudah Berumah tangga Melibatkan pasangan Di dalam Memperbaiki Situasi ekonomi Ini sangat Membantu sekali Tetapi Seandainya kamu Belum menikah Ya kamu harus Berusaha sendiri Untuk memperbaiki Posisi ekonomi Kamu Dan dari segi Hubungan asmara Pada hari Kamis ini Bisa dikatakan Cukup romantis Dan cukup manis Juga Karena apa? Karena yang Sejatinya Hubungan asmara Kamu itu Ada masalah Tetapi pada hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Ini Antara kamu Dengan pasangan Bisa sama-sama Saling memahami Bisa sama-sama Saling mengerti Sehingga tidak ada Persoalan-persoalan Yang memang harus Dihawatirkan Pada hari Kamis ini Dan kemudian Untuk segi usaha Ataupun dari Segi pekerjaan Disini saya Sampaikan Mungkin ada Beberapa kendala Yang kamu temui Di dalam pekerjaan Kamu Terutama untuk Teman-teman gemini Yang bekerja Karena memang Disini Kamu berada Dalam suatu Lingkungan pekerjaan Yang dimana Yang bisa Diandalkan Untuk menyelesaikan Semua pekerjaan Yang ada Ya adalah Diri kamu Sedangkan Teman-teman kerja Kamu itu Hanya sebagai Pembantu saja Sebagai pelengkap Saja Di dalam Pekerjaan kamu Ya tentu saja Disini kamu Ngerasa capek Itu adalah Suatu hal Yang wajar Dan bahkan Terkadang Kamu terkesan Seperti dimanfaatkan Di dalam Pekerjaan kamu Tetapi ya Apa boleh buat Memang itulah Yang harus kamu lalui Di dalam Segi pekerjaan Kamu Apapun itu Kamu harus tetap Bersemangat Untuk menjalankan Dan menyelesaikan Pekerjaan kamu Di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Ini Dan dari segi Usaha Sebenarnya Bisa saya Sampaikan Disini Usaha kamu Masih berjalan Dengan baik Usaha kamu Masih berjalan Dengan lancar Sehingga Tidak terlalu Ada permasalahan Yang memang Harus kamu Khawatirkan Dari segi Usaha kamu Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Disini ada kartu Seven of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu Two of Wands Oke Poin yang pertama Disini saya sampaikan Ada rasa bosan Itu adalah Sesuatu yang wajar Sesuatu yang wajar Ketika terjadi Di dalam lingkungan Pekerjaan kamu Apalagi pekerjaan kamu Ini kan Situasinya kan Rutinitas Kamu setiap hari Mengerjakan itu Bertemu dengan itu Dan melakukan hal yang sama Setiap harinya Sehingga ketika ada Rasa kebosanan Yang ada Itu adalah Sebuah hal Yang alami Itu adalah sebuah hal Yang alamiah Yang terjadi Kepada diri kamu Tetapi kamu juga harus Menyadari Di satu sisi Kamu sebagai tulang Punggung keluarga Seberat apapun Di dalam pekerjaan kamu Kamu juga tidak boleh Untuk mengeluh Dengan pekerjaan kamu Dan biarkan saja Susahnya kamu Dalam pekerjaan kamu Itu menjadi Rahasia kamu sendiri Biar yang keluarga Kamu tahu Adalah Kebahagiaan kamu saja Jangan sampai Kamu membuat Kedua orang tua Kamu sedih Dengan kesusahan kamu Di dalam upaya Pekerjaan kamu Dan memang Rutinitas-rutinitas Seperti ini Terkesan Membosankan Tetapi Apa boleh buat Kamu harus tetap Bisa berkonsentrasi Dan fokus Kepada tujuan kamu Karena apa Di sini kamu Mau tidak mau Di dalam sisi pekerjaan Untuk teman-teman Cancer yang bekerja Kamu dituntut Untuk lebih produktif Dan kreatif Di dalam pekerjaan kamu Serta dalam segi usaha Memang di sini Besar kecilnya Keuntungan yang kamu dapatkan Memang harus kamu syukuri Karena yang namanya Suatu usaha Pasti Untuknya itu kan Fluktuatif Terkadang banyak Terkadang juga Sedikit Dan berbicara soal rejeki Di sini kamu juga Jangan terlarut Dalam kebebasan finansial Karena apa Meskipun kamu bisa Membagi Two of ones Kebagian keuangan kamu Untuk diri kamu sendiri Dan juga untuk keluarga kamu Tetapi kamu jangan melupakan Bahwa ada kebutuhan yang besar Di bulan Mei ini Sehingga di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 ini Secara segi finansial Kamu juga harus tetap Meningkatkan Kewaspadaan Dan poin yang terakhir Secara hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan Di sini saya sampaikan Mungkin lebih baik Kamu melepaskan Hal-hal yang memberatkan kamu Terutama terhadap Posisi asmara kamu Kenapa? Karena di sini Antara kamu dengan pasangan ini Sebenarnya Masalahnya itu sederhana Sebenarnya Tetapi kenapa Masalah yang sederhana Selalu dibikin sulit Selalu dibikin ribet Nah ini yang tidak boleh terjadi Sebenarnya Di dalam urusan asmara kamu Ini sudah mulai memasuki Minggu-minggu terakhir Di bulan Ramadan Tahun 2021 Maka dari itu Di sini jangan biarkan Adanya permasalahan-permasalahan Yang seharusnya tidak perlu Dipermasalahkan Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasan untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya bacakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di sini ada kartu Two of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu Queen of Cup Oke Mumpung belum terjadi Keburukan dalam segi keuangan kamu Di sini saya wanti-wanti Di sini saya ingatkan kembali Kepada teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Oke Di satu sisi Mungkin kamu berhak Merasa bahagia Berhak merasa bersyukur Terhadap posisi keuangan kamu Karena apa Pemasukan keuangan kamu Bisa saya katakan Berada dalam situasi yang cukup baik Berada dalam sebuah situasi Yang cukup lancar Tetapi di sini Kamu juga harus waspada Terhadap pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terduga Apalagi di beberapa hari ke depan Pasti Akan ada banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Maka dari itu Di sini saya wanti-wanti Kepada teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Untuk bisa lebih berhati-hati Terutama di dalam Penggunaan Keuangan kamu Jadilah pendengar yang baiklah Tolonglah dengarkan saya Untuk bulan Mei ini Terutama di dalam Mengelola keuangan kamu Karena apa Memang satu sisi Keuangan kamu Sangat lancar sekali Tetapi di sisi yang lain Kamu juga harus menyadari Bahwa di bulan ini Ada banyak sekali Pengeluaran Sehingga kamu harus Menyadari betul-betul Bahwa Kamu harus lebih Memperhatikan kembali Di dalam Mengkontrol Mengatur Posisi Keuangan kamu Dan poin yang kedua Di sini Dalam sisi hubungan asmara Posisinya di hari kamis ini Cukup baik sekali Cukup bagus Kamu bisa menjadi pendengar Dan bisa menjadi Pemberi solusi Terhadap curhatan Dan keluh kesah Dari pasangan kamu Tetapi terkadang memang Ketika kamu ada masalah Kamu selalu berusaha Untuk menyelesaikan sendiri Tanpa harus melibatkan Pasangan kamu Selama kamu bisa Tidak masalah Tetapi seandainya Kamu tidak bisa Melibatkan pasangan kamu Itu juga tidak terlalu Permasalah Dan tentu saja Di sini Melibatkan pasangan Berarti itu menunjukkan Bahwa kamu Membutuhkan pasangan kamu Dan selebihnya Secara hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan Per hari kamis ini Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Tidak terlalu ada Permasalahan Yang bisa dikatakan Cukup serius Dan untuk poin yang terakhir Secara pekerjaan Dan juga secara usaha Bisa saya katakan Kamu selalu bisa Selalu bisa mengutamakan Hal-hal yang memang Harus kamu utamakan Di dalam lingkungan Pekerjaan kamu Sehingga apa Setiap detail Pekerjaan kamu Setiap sudut Pekerjaan kamu Itu betul-betul Kamu perhatikan Dengan sebaik-baiknya Sehingga ketika Ada masalah Di dalam pekerjaan kamu Serta dalam usaha kamu Semua bisa Terkondisikan Dengan sangat Sempurna Dengan sangat Baik Dan tentu Ini bisa dikatakan Adalah kebaikan Yang ada di hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu The Sun Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu Queen Oswald Oke Terjadi pencerahan Kehidupan Yang cukup baik Terjadi perubahan Yang baik Di bulan Ramadan ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kenapa Saya sampaikan Seperti ini Karena Poin yang pertama Tentu saja Teman-teman Virgo Bisa merasakan Bisa merasakan Faktor keuangan Semakin hari Semakin membaik Semakin hari Semakin menampakkan Progres-progres Yang cukup positif Terhadap posisi Keuangan Teman-teman Virgo Di bulan Mei Tahun 2021 ini Dan di tanggal 6 Mei Tahun 2021 ini Untuk teman-teman Virgo Saya sampaikan Di sini Keuangan kamu Terus-menerus Mengalami perbaikan Perbaikan Yang luar biasa Dan bahkan Di sini Saya katakan Teman-teman Virgo Berpeluang Untuk mendapatkan Rezeki yang Tidak terduga Di hari ini Dan tentu saja Kamu harus bersyukur Karena apa Di bulan Ramadan ini Betul-betul Penuh berkah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara posisi Keuangan Dan tentu saja Ketika ada Perbaikan-perbaikan Keuangan Seperti ini Teman-teman Virgo Juga harus bisa Untuk mengelola Dengan sebaik-baiknya Terutama Dalam keadaan Finansial Kamu Dan kemudian Poin yang kedua Ada kecerdasan Emosi yang Luar biasa Meskipun terkadang Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang teman-teman Virgo hadapi Tetapi Queen Oswald Dengan kecerdasan Emosional Yang teman-teman Miliki Sehingga Menciptakan Sebuah Kepercayaan diri Yang bisa Mengakibatkan Kamu Bisa Untuk lebih Dewasa Dalam berpikir Lebih bijaksana Di dalam Bertindak Di dalam Penyelesaian Permasalahan Kamu Sehingga Apa Di sini Kamu sudah Tidak lagi Terjebak Dalam Permasalahan Yang sama Tetapi Kamu berani Berubah Berani Untuk Mencoba Dan kamu Tidak takut Gagal Terutama Terhadap Permasalahan-permasalahan Yang saat ini Sedang kamu Hadapi Dan tentu saja Ini sangat baik Sekali Terutama Dalam sisi Pekerjaan Ataupun Juga Dalam sisi Usaha Kamu Dan kemudian Untuk Poin yang terakhir Memang Di sini Teman-teman Virgo Tidak bisa Terlepas Dari yang Namanya Budak Cinta Terkadang Memang Ketika kamu Sudah Cinta Dengan Satu Orang Kamu Selalu Berusaha Untuk Mempertahankan Seseorang Tersebut Meskipun Terkadang Seseorang Yang kamu Pertahankan Ini Membuat Rasa Sakit Di dalam Kehidupan Kamu Ya Mungkin Ini Bisa Diartikan Sebuah Kesetiaan Yang Baik Tetapi Kamu Juga Harus Juga Harus Tahu Dan Harus Bijaksana Di dalam Memberikan Perasaan Kamu Tetapi Ketika Kamu Sudah Menikah Maka Baik Buruknya Pasangan Kamu Tentu Sudah Kamu Ketahui Sehingga Di sini Kamu Tidak Bisa Lagi Untuk Menikah Kembali Karena Apa Cukuplah Menikah Itu Sekali Seumur Hidup Untuk Bisa Hidup Di Dunia Dan Hidup Di Alam Yang Nanti Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di Hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Libra Di Sini Ada Kartu Knight of Sword Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Ada Kartu Tree Of Pentacles Ada Tiga Hal Yang Mungkin Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Ini Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Libra Poin Yang Pertama Disini Memang Posisinya Adalah Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Sangat Sekali Membutuhkan Sosok Yang Bisa Mendengarkan Apa Yang Kamu Rasakan Nah Disini Apakah Pasangan Kamu Ini Bisa Menjadi Sosok Yang Baik Untuk Bisa Mendengarkan Unek Unek Yang Kamu Rasakan Kalau Kamu Memiliki Pasangan Yang Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Terhadap Permasalahan Kamu Kamu Harus Bersyukur Kamu Harus Bisa Merasakan Dan Memanfaatkan Situasi Yang Tepat Terutama Di Dalam Memiliki Pasangan Karena Apa Kamu Memiliki Pasangan Yang Bisa Mendengarkan Keluh Kesah Kamu Tetapi Seandainya Kamu Memiliki Pasangan Yang Dia Tidak Mampu Menjadi Pendengar Yang Baik Untuk Masalah Kamu Ya Maka Mau Tidak Mau Kamu Harus Menyelesaikan Permasalahan Kamu Sendirian Jangankan Menjadi Pemberi Solusi Menjadi Pendengar Yang Baik Saja Dia Tidak Bisa Sehingga Apa Yang Terjadi Disini Tidak Terlalu Masalah Seandainya Jika Kamu Menyelesaikan Semua Masalah Kamu Ini Sendirian Karena Apa Kenneth Oswald Walaupun Capek Walaupun Memang Menyelesaikan Setiap Permasalahan Kamu Meskipun Kamu Sejatinya Membutuhkan Sosok Yang Bisa Mendengarkan Unek-Unek Kamu Mendengarkan Perasaan Kamu Secara Lebih Lagi Dan Kemudian Poin Yang Kedua Disini Dalam Urusan Keuangan Teman-teman Libra Harus Tahu Batasan Batasan Prioritas Batasan Batasan Prioritas Seperti Apa Apakah Ada Pengeluaran Yang Mendesak Ataukah Memang Ada Pengeluaran Yang Harus Ditahan Terlebih Dahulu Ini Teman-teman Libra Harus Betul-betul Bisa Tahu Terhadap Batasan Batasan Prioritas Atau Sekala Prioritas Di Dalam Keuangan Kamu Terlebih Lagi Ini Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tentu Hal-hal Yang Merupakan Prioritas Ini Sangat Penting Sekali Untuk Teman-teman Libra Perhatikan Dan Kamu Tidak Bisa Cuek Terhadap Posisi Keuangan Kamu Dan Untuk Poin Yang Terakhir Secara Pekerjaan Saya Sampaikan Disini Memang Ada Beberapa Ketidak Nyamanan Yang Terjadi Tetapi Seandainya Memang Kamu Betul-betul Tidak Nyaman Pikirkan Ulang Untuk Bisa Membuat Sebuah Keputusan Karena Apa Disini Tidak Mudah Untuk Mencari Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Passion Kamu Karena Apa Disini Kamu Bekerja Terhadap Sisi Pekerjaan Kamu Dan Poin Yang Terakhir Dalam Segi Usaha Apabila Teman-teman Libra Memiliki Usaha Disini Saya Sampaikan Tetap Jalankan Usaha Kamu Walaupun Banyak Sekali Orang-orang Yang Sirik Ingin Menjatuhkan Usaha Kamu Dan Tentu Saja Dalam Sebuah Usaha Kamu Pasti Akan Menemui Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Ada Termasuk Untuk Hari Usaha Kamu Tetap Semangat Untuk Menyelesaikan Itu Semua Dengan Sebaik-baiknya Dan Kurang lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Di Hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Peg Oswald Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Ada Kartu Tri Oswald Oke Posisinya Disini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Hal Yang Pertama Kamu Jangan Terlalu Jauh Jangan Terlalu Jauh Di Dalam Memikirkan Sesuatu Sehingga Kamu Lupa Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Nah Disini Mungkin Bisa Dikatakan Kenapa Kok Kamu Ini Hari Ini Tidak Terlalu Fokus Karena Kamu Kemana Mana Maka Bagaimana Kamu Bisa Fokus Mengerjakan Pekerjaan Kamu Maka Dari Itu Disini Kamu Harus Memikirkan Berdasarkan Kenyataan Atau Realita Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Kamu Jangan Terlalu Berangan-angan Jauh Jangan Terlalu Berpikir Terlampau Jauh Kamu Harus Berpikir Berdasarkan Fakta Berdasarkan Keinginan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Ada Beberapa Pihak Yang Memang Terkesan Menyakiti Hati Dan Perasaan Kamu Termasuk Dalam Sisi Hubungan Asmara Saya Sampaikan Disini Pasangan Kamu Secara Tidak Langsung Tanpa Disadari Pasangan Kamu Menyakiti Kamu Ini Juga Bisa Disampaikan Kepada Teman-teman Scorpio Ketika Belum Menikah Ketika Belum Menikah Kamu Melihat Frekuensi Dulu Seberapa Sering Kamu Disakiti Oleh Pasangan Kamu Ketika Itu Terlalu Sering Kamu Harus Memikirkan Apakah Dia Yang Terbaik Yang Akan Menemani Kehidupan Kamu Untuk Teman-teman Scorpio Yang Belum Menikah Seharusnya Bisa Berpikir Kesitu Tetapi Usahakan Kamu Juga Jangan Terlalu Menutup Mata Jangan Sampai Karena Ada Perjuangan Yang Mungkin Menjadikan Alasan Kamu Untuk Mempertahankan Kamu Mengabaikan Kebahagiaan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Diri Kamu Sendiri Tetapi Ketika Posisinya Kamu Sudah Menikah Walaupun Kamu Disakiti Oleh Pasangan Disini Kamu Juga Harus Memaksakan Diri Bertahan Dan Syukur-syukur Bisa Melakukan Perubahan Terutama Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Karena Apa Sejatinya Hubungan Rumah Tangga Semakin Lama Semakin Lama Seharusnya Mengalami Penguatan Tetapi Ini Enggak Ada Sedikit Hal-hal Yang Mungkin Terkadang Mengakibatkan Kertakan Hal-hal Yang Retak Dalam Rumah Tangga Kamu Itu Harus Disatukan Kembali Dan Kemudian Untuk Poin Yang Paling Terpenting Secara Segi Keuangan Disini Saya Sampaikan Ada Kartu Pack of Sword Disini Kamu Harus Lebih Mengutamakan Segala Sesuatu Yang Berupa Kebutuhan Kebutuhan Yang Memang Betul Kamu Butuhkan Jangan Sampai Kamu Membeli Sesuatu Atau Mengeluarkan Uang Hanya Demi Kepuasan Kamu Saja Tetapi Ingat Disini Kebutuhan Kamu Dan Kebutuhan Keluarga Kamu Yang Memang Harus Kamu Prioritaskan Dalam Segi Keuangan Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Hari Kamis Tanggal 6 Mei Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Scorpio Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Untuk Teman-teman Sagittarius Disini Ada Kartu Nine Of Wands Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Ada Kartu King Of Cup Oke Poin Yang Pertama Sesakit Apapun Seberat Apapun Yang Kamu Rasakan Usahakan Kamu Kalau Pengen Nangis Ya Nangis Aja Disini Nangis Itu Manusiawi Daripada Kamu Nangis Tapi Kamu Tahan Nangis Nggak Keluar Air Mata Itu Cukup Malah Mau Nyesakkan Buat Kamu Nyesak Gitu Rasanya Nah Disini Kalau Kamu Pengen Nangis Ya Nangis Aja Tapi Pastikan Kamu Nangis Itu Ketika Waktu Teduh Ketika Waktu Kamu Sendiri Kalau Teman-teman Yang Muslim Mungkin Ketika Kamu Tahajud Ketika Kamu Sholat Hajat Kalau Teman-teman Yang Non Muslim Mungkin Kamu Menikmati Saat-saat Teduh Melibatkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kamu Kemudian Bercerita Dengan Tuhan Apa Yang Kamu Rasakan Nah Itu Menangis Yang Berguna Untuk Self-healing Dalam Kehidupan Kamu Dan Disini Ingat Kamu Jangan Buang-buang Air Mata Kamu Untuk Hal-hal Yang Percuma Tetapi Gunakan Air Mata Kamu Untuk Berpasrah Kepada Tuhan Karena Apa Dengan Melibatkan Tuhan Di Dalam Setiap Permasalahan Yang Kamu Hadapi Tentu Itu Akan Membantu Kamu Di Dalam Memulihkan Kehidupan Kamu Secara Lebih Baik Lagi Dan Tentu Saja Disini Wajar Saja Ketika Di Hari Kamis Ini Kamu Ngerasa Capek Dengan Keadaan Yang Saat Ini Kamu Rasakan Karena Kamu Sepertinya Ada Banyak Sekali Pikiran Yang Berkeliling Di Pikiran Kamu Yang Berkeliling Di Kepala Kamu Dan Tentu Saja Disini Kamu Berusaha Untuk Meringankan Tekanan Tersebut Tetapi Tidak Bisa Semuanya Ketika Kamu Pengen Meringankan Pikiran Kamu Kamu Harus Menyelesaikan Kewajiban Tanggung Jawab Kamu Satu Persatu Tidak Bisa Semuanya Secara Bersamaan Brook Selesai Itu Tidak Akan Bisa Tetapi Disini Nine Of Wands Kamu Selesaikan Satu Persatu Dan Tentu Saja Harus Berdampingan Dengan Beberapa Keadaan Yang Cukup Melelahkan Dan Disini Memang Kamu Bersifat Sedikit Apa Ya Kayak Ngerasa Capek Banget Gitu Hari Ini Tetapi Kamu Berusaha Untuk Meringankan Rasa Capek Itu Tetapi Masih Belum Mampu Tetapi Tetaplah Berusaha Untuk Meringankan Tekanan Tekanan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Poin Yang Kedua Secara Posisi Keuangan Secara Posisi Keuangan Hal Yang Harus Kamu Pahami Yang Harus Kamu Selami Adalah Disini Keuangan Kamu Sebenarnya Dalam Kapasitas Yang Cukup Baik Dalam Beberapa Kesalahan Kesalahan Mendasar Sebenarnya Kesalahan Kesalahan Kecil Yang Terjadi Di Dalam Urusan Keuangan Kamu Sehingga Apa Yang Harus Kamu Lakukan Yang Harus Kamu Lakukan Adalah Disini Kamu Tetap Harus Berhati-hati Terhadap Segi Pengeluaran Kamu Dan Kemudian Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Ada Kartu King Of Kap Kamu Dengan Pasangan Semakin Kuat Di Tengah Semakin Banyaknya Badai Yang Menghantam Hubungan Asmara Kamu Dan Tentu Saja Disini Kenapa Saya Katakan Hubungan Asmara Kamu Cukup Kuat Karena Memang Ada Pondasi Yang Kuat Nah Ketika Pondasi Yang Kuat Maka Ini Ada Sebuah Kabar Bagus Apabila Kamu Ingin Menikah Di Bulan Syawal Nanti Ini Adalah Potensi Yang Sangat Luar Biasa Apabila Kamu Pengen Menikah Di Bulan Syawal Nanti Dan Tentu Saja 2021 2022 Ketika Kamu Punya Harapan Untuk Menikah Ke Jenjang Yang Lebih Serius Lagi Ini Adalah Saatnya Untuk Menata Kehidupan Asmara Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Tentu Saja Ada Progres Yang Baik Terutama Dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Ketika Kamu Sudah Catatan Ketika Sudah Berumah Tangga Tentu Ada Beberapa Perbedaan Pendapat Salah Pahaman Dan Sebagainya Ini Kamu Juga Harus Bisa Untuk Menetralisir Kesalah Pahaman Yang Ada Di Dalam Urusan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Dan Selesai Sudah Kedua Zodiac Saya Bacakan Pada Hari Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman Teman Semua Ramalan Zodiac Hari Ini Kamis 6 May Tahun 2021 Semoga Bisa Menjadi Hal Yang Baik Untuk Teman Teman Semua Dan Apabila Ketika Ada Pembacaan Yang Kurang Begitu Baik Bisa Dijadikan Sebagai Bentuk Kehatian Untuk Teman Teman Semua Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Untuk Tunggu Selalu Video-video Terbaru Dari Channel Zodiac Hari Dan Ingat Channel Zodiac Hari Hanya Memiliki Satu Channel Ini Tidak Ada Channel Yang Lainnya Kecuali Untuk Channel Pribadi Saya Namanya Mas Tarot Yang Selalu Saya Share Di Tab Komunitas Di Channel Youtube Zodiac Harian Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Pembacaan Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Deneng Pangastuti Jaya Hadid Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai Jumpa Sukses Untuk Kita Semua Amin Amin Ya Robbal Alamin